Selamat pagi pemirsa, ini lahat lanjut pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Gemba Tanjung. Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyadi Indrawati mengungkapkan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen akan tetap dilaksanakan di tahun depan. Hal ini diungkapkan MENQ saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI pada Kamis kemarin. PNQ mengatakan hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang menyatakan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Namun demikian Sri Mulyani mendekankan agar penerapan kenaikan tarif PPN dibarengi dengan memberikan kejelasan atau penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat memahami alasan tarif PPN dinaikan. Ia mengungkapkan kenaikan tarif PPN bukan kebijakan yang diputuskan tanpa pertimbangan. Kenaikan PPN diperlukan untuk menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi Pak Akulit tadi yang sudah menyampaikan debat mengenai PPN 11-12 persen itu juga sudah sangat dalam. Dan waktu itu banyak membahas pro-cons. Apakah tujuannya untuk tadi karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian itu pinter-pinter ya. Jadi udah tahu kita debat begitu. Tapi ditaruh dalam konteks hari ini kan jadi lain lagi nih konteksnya. Tadi waktu dihajarkan, eh dihajarkan. Dijajarkan dengan, Bu ini ekonomi lagi melemah kok, Ibu naikin PPN. Waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai itu. Tapi counter-sicrical terhadap kita jaga Bu Anies. Karena itu adalah keinginan kita. Nah Pak Akulit tadi menyampaikan yang PPN 12 persen. Dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5, 7, apalagi bahkan bisa dibebaskan, dienolkan yang tadi. Yang disampaikan oleh beberapa bapak-bapak lain yang lain tadi. Mengenai, sebetulnya ada loh. Dan memang banyak. Kalau kita hitung nanti teman-teman pajak, Pak Anggito atau Pak Suryo, Pak Yon disini yang ngitung-ngitung banyak sekali. Bisa menyampaikan secara detail, exemption atau fasilitas untuk dienolkan, atau dibebaskan, atau mendapatkan tarif lebih rendah 5-7 persen, itu ada di dalam aturan-aturan tersebut. Pemirsa Demikian Lahatlanju, saya Gema Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.